Shalom, salam sadis, salam cuan. Cuannya masih banyak yang tertunda ya, apalagi metik. Eh tapi kemarin gue baru habis bilang, gue bilang itu dot itu yang belum di ini. Eh bener-bener habis ini dotnya yang naik ya. Semalam itu yang di jaringan ekosistem dot yang koin-koinnya pada naik itu. Ya itu dibilang giliran, mereka ini udah-udah atur giliran-giliran begitu ya. Jadi masih boring kalau lihat catnya boring gitu ya. Di situ-situ aja dari 46.000 ke 48.000 ya di situ terus dia-dia main. Aduh ini nunggu-nunggu dia harus berbalik arah ini. Ya kan? Mungkin dalam-dalam dua hari inilah. Mungkin aja besok ya kan? Udah-udah harus ada pembalikan arah itu. Kalau dia nggak mau naik, kalau nggak mau naik, nggak mau tembus 50.000 ya jatuhin aja gitu. Jadi bisa serok bawah. Bajak yang tanya kok metik gimana? Ethereum naik ya? Ethereum udah mulai naik semalam kan metik ini. Maka gue bilang, rame-rame kita tweet si Sandeep ya. Rame-rame kita tweet si Sandeep. Kenapa lu punya metik nih? Padahal gue kemarin, gue lihat baca berita. Itu positif loh Polygon. Malah kemarin itu miner-miner Ethereum itu banyak yang seneng gitu. Reportnya itu. Mereka banyak ngasilin duit gitu. Karena mereka mining, mereka juga pakai jaringan layer 2 di Polygon itu sangat-sangat ini. Hampir dibilang, mereka bilang hampir gratis gitu fee-nya gitu ya. Sangat murah. Dan banyak agak ini mereka bilang duitnya masih di Polygon gitu. Jadi Polygon haul banyak duit miner juga gitu. Ya positif ya. Gue juga heran kenapa metiknya melempem aja gitu. Hari itu waktu di 90 sen sekian, di bawah 1 dolar juga gitu kan. Dia stuck gitu. Orang pada nge-tweet-nge-tweet si Sandeep. Si Sandeep ngelemparnya ke Mark Cuban. Dia suruh tanya Mark Cuban. Kali ini harus kita tweet lagi. Harus tanya siapa lagi nih. Aduh. Ya kita lihat lah. Tapi saya masih optimis tetap ini ya. Metik ini tetap ini. Pokoknya sebelum saya keluar market, saya rasa pasti kejemput kok. Saya yakin sekali. Asal pokoknya BTC masih mau naik di atas 50 ribu. Ya itu masih ini. Tapi kalau nggak ini, yaudah saya biarkan aja duk. Karena kalau saya haul metik, saya juga nggak takut kok. Nggak ada rasa takut. Cuma banyak yang masih ini. Oh kok saldo saya kok berkurang ini tuh. Aduh. Makanya kalau yang pemula begitu masih takut. Tonton dulu yang di bulan 5 deh video-video waktu kena dam. Saya sudah kasih tau. Itu kita tuh kalau pegang koin yang ini, kita nggak kehilangan. Sementara itu cuma mindset mata kita dirobak. Anggak kita berkurang. Kelihatan nyusut. Tapi kalau itu masih kita haul itu nanti ada berkembang lagi. Makanya kemarin kan banyak yang udah kejemput. Yang kemarin udah susut kayak gitu. Tiba-tiba nah balik lagi gitu. Ya kan. Nggak, nggak, nggak inilah. Ya cuma ya. Kalau udah saya selalu ingatkan. Hati-hati. Kita nggak usah pegang banyak koin. Terus jangan FOMO koin yang... Nah kan. Saya kemarin ingatkan juga. Kalau koin yang udah dipampam jangan ini kan. Nah ada yang ini ngikut FOMO kena lagi sangkut. Ya kan. Alis udah mulai turun. Koin-koinnya tuh pada turun. Lihat tuh cepet sekali. Solana. Kemarin terbang sampai 127. Ya kan. Orang masih ada yang naikkan masuk. Nah nyantol. Sangkut loh. Ya kan. Udah turun. Ya kan. Tadi pagi saya cek berapa Solana. Udah jatuh di kisaran 100. Udah 15. Ya. 115. Tadi pagi saya cek. Berarti udah turun 12 dolar. Sekarang berapa? Saya nggak tau. Mungkin 110. Berarti udah lebih dalam lagi yang kena ini. Ya kan. Itu udah begitu. Makanya hati-hati. Ya. Alis juga pullback. Ya. Beberapa koin saya lihat udah pada pullback itu. Avalance udah mulai pullback. Udah pada pullback ini. Yang udah kena pump di pullback. Makanya hati-hati kalian. Jangan FOMO. Jangan beli-beli koin gitu. Yang udah ini. Ya. Audius ya kan. Udah pump berat itu. Udah-udah tidur itu. Udah istirahat. Anda pikir masuk. Anda pikir. Wah turun merah dikit. Anda serok. Enggak. Tambah turun itu. Yang gitu-gitu tuh hati-hati. Jangan kalian pikir. Oh turun. Kalian serok. Koin-koin begitu. Udah di serok. Dia tambah turun. Karena udah capek. Dia udah harus diturunin lagi. Gitu. Jadi ini aja lah. Video saya singkat hari ini. Karena juga market masih begitu. Gak ada ini. Kita masih tunggu. Siapa? Udah gak-gak ini. Tinggal nunggu koin-koin saya jadi aja. Gitu. Tiful. Karena eventnya masih ada. Berjenjang. Pokoknya. Setengah bulan September ini. Kalau dia bisa naik sekali aja. Udah cukup buat saya gitu. Ya. Udah saya ini. Jadi saya gak-gak pusing. Tiful itu eventnya masih banyak. Jadi saya gak pusing ya. Saya biarin aja. Habar juga masih ada. Ya kan. Saya juga gak pusing gitu. Kan. Tinggal ini aja. Pokoknya sekali aja dia bisa naik. Udah. Gitu aja. Ya kan. Gak-gak-gak dipusingin lah. Saya sekarang koin yang saya haul ini. Tinggal 3-4 macem. Gak-gak saya pusingin. Saya tau event-eventnya masih ada. Pasti naik gitu ya. Cuma momen aja. Cuma butuh momennya aja kok. Ya. Jadi. Kalau kalian. Saya lihat. Kalau yang pengen ini. Scalping-scalping. Saya gak rekomen. Kalian inilah. Mau scalping. Mau copet-copet dikit. Ada kesempatan. Kalian liat lah. Koin-koin di ekosistemnya. Polkadot itu. Saya lihat. Itu yang mulai kemarin itu. Hijau di situ. Dia agak-agak ini. Ya. Di situ mungkin. Ya kalian liat lah. Koin mana yang ada kesempatan yang. Misal tiba-tiba turun dikit. Nanti dia kan ngeban lagi. Dia 47. Ke 46. 46 nya dia turun dikit. Di situ anda copet dikit. Masukkan. Nanti dia ngeban lagi ke atas. Udah. Tepe gitu ya. Tapi anda pilih sendiri lah. Saya gak mau rekomen. Nanti kalau nyangkut. Gue lagi. Ya. Ya. Jadi saya cuma bilang. Di situ mungkin liat. Masih ada peluang. Karena udah liat. Di ekosistemnya. Polkadot. Mulai hijau. Dari kemarin. Ya kan. Jadi itu aja. Simple ya. Kita tunggu lah. Saya rasa. Paling cepat besok lah. Besok seharusnya. Kalau dia udah ini. Udah harus hijau balik lah. Semua ya. Orang juga udah mulai boring. Lihat catnya begitu gitu. Juga orang udah boring gitu. Udah nek gitu. Mending lo tuh. Tanggung lo mau turun. Turunin. Biar orang sekalian serok bawa gitu. Jadi dia tanggung-tanggung begitu. Di situ-situ dia tanggung-tanggung. Ininya ya kan. Yang dia olah. Bandar-bandar. Paus nih sekarang. Koin-koin dia aja. Ya kita kan gak tau. Koin apa aja. Yang mau mereka olah. Yang tepat-tepat gitu kan. Kecuali kalau kita ada bisikan. Ada tau. Oh ini. Yang mau dipam sama Paus. Ini. Habis ini. Ini. Wah kalau kita bisa tau itu. Enak banget kita. Kayak mendadak ya kan. Jadi enak. Kita cuma best analisa. Ya. Best analisa. Kita coba. Baca. Psikologis market. Terus juga alur pikirnya si Paus. Itu aja sih. Ya kan. Ya kadang. Melesat. Yang namanya itu. Analisa. Ya kan. Mana bisa. 100 persen. Gak ada. Analisa itu. Kita bisa hit di atas 70-80 persen. Udah jago sekali gitu. Jadi. Yang masih haul. Haul aja. Gak usah takut. Tunggu aja. Asal selama Bitcoin ini. Masih ada kesempatan. Bullish. Belum bearish. Kalian gak usah takut pegang coin. Kecuali nanti kalau udah bearish. Udah bener. Nah itu ya. Kalau anda pegang coin bagus pun. Gak usah takut. Nanti. Habis ini ya. Cuma paling agak. Agak. Agak lama. Gini. Konsepnya gini. Saya kasih sedikit. Kalian banyak anak-anak baru. Masuk di invest. Kalian gak ngerti gitu. Kripto ini ya. Kalian tuh sebenernya gak usah pusing. Anggap pun kalian nabung. Misalnya anda sangkut gitu ya. Coin anda sangkut gitu. Ya udah biarkan aja gitu. Tunggu. Anggaplah 4 tahun pun anda tabung duit anda. Itu masih tetap lebih baik. Anda dapat cuannya nanti. Karena dia cycle-nya kan selama ini 4 tahun sekali tuh. Dia setelah Bitcoin halving. Next year. Itu double. Ya kan. Dia 4 tahun sekali. Kalau kita hitung dia tetap. Sekarang anda sangkut. Misalnya. Kali ini. Misalnya. Apes-apes kita. Kita sangkut nih. Kena trap lagi nih. Misalnya ya. Skenaryanya. Kita kena trap lagi nih. Ya. Tiba-tiba kena banting. Selama coin itu yang kita hold. Kayak kita pegang sekarang. Matic. T-fold. Itu coin-coin gitu kita gak usah takut. Karena yang punya itu juga. Anda hold T-fold. Teta. Itu yang punya Google gitu ya. Andalan mereka gitu. Ya kan. Nah polygon itu andalan si ethereum gitu. Jadi yang gitu-gitu gak perlu takut gitu. 5 ton XRP kamu pegang juga gak perlu takut gitu. Cardano kita hold juga gak perlu takut. Ya kan. 4 ton kemudian itu barang value-nya lebih beda gitu. Anda pasti kejemput gitu. Beda misalnya kalau ada yang kita invest saham. Kalau sempat saham itu mati. Di Indo apa istilahnya? Saham gocap ya. Yang jatuh tinggal di gocap. Itu udah gak bangkit lagi. Itu mati suri coy. Jadi duit lu mati suri gitu. Tapi andai kata kita invest di kripto ini ya. Dia gak ada mati suri. Kelihatan aja nyusut gitu. Tapi nanti begitu kena timing burannya. Dia melepar lagi. Melar lagi duit kita gitu. Selama kita hold kita gak CL gitu ya. Makanya namanya diamond hand gitu. Sama semua yang ini. Historinya udah ada gitu. Jadi gak usah ditakutin. Gak ada hilang. Namanya kalau kita invest gak ada hilang. Kecuali yang trader-trader pasti hilang. Ya kan. Kena margin call, kena liquid ya kan. Itu-itu pasti hilang. Tapi kalau kita yang invest kita beli gitu kan. Kita hold ya kan. Naik kita jual. Ya kan. Misalnya beli pas turun. Udah hold tunggu momennya gitu. Itu yang udah paling safe gitu. Dan kalau anda hitung. Ya selama saya punya ini ya. Saya punya pribadi pengalaman selama saya ini. Gak ada rugi. Tetap duit gue berkembang gitu. Daripada duit gue terduduk di bank. Walaupun bank kasih. Anggaplah bank Indonesia ada bunga. Kalau bank luar kami di Asia di Amrik. Di ini gak ada bunganya. Di Jepang ada bunganya. Sama sekali gak ada bunga gitu. Tapi ngapain mending gue dudukin ke aset. Tetap gue ada cuan gitu. Lebih bagus daripada ini. Nah konsepnya itu. Jadi duit kita tuh berkembang. Gak perlu takut. Jangan lihat oh berkurang di saldo. Kripto itu memang gitu. Itulah namanya volatile atau fluktuatif. Tapi nanti dia seperti ini karet dari saya. Nanti dia melar lagi gitu. Pas momennya kena gitu. Atau kena pam. Selama coin yang kita pegai itu coin bagus gitu. Itu aja. Jangan pernah takut. Dia udah-udah saya jelaskan berkali-kali gitu. Jangan takut gitu. Itu kalau waskenario terjadi. Ya mudah-mudahan kali ini gak. Saya sih yakin sekali saya kali ini gak bakal kena trap lagi. Kayak bulan 5 kemarin gara-gara Sialanmas. Saya kalau bukan Sialanmas ya udah keluar market saat itu. Saya udah planning-planning. Ini udah hampir momennya mau dibanting itu. Eh gak taunya kecepatan sama Sialanmas. Aduh itulah namanya manusia berencana Tuhan nentukan juga ya kan. Tapi ya itulah pengalaman asik juga sih. Hidup itu harus ada begitu. Jadi ada seru-serunya juga gitu. Jadi otak kita juga ngolah ya kan. Saya itu gak ada takut loh. Saya kena dam gitu ya. Karena saya tahu yang saya running itu udah profit gitu. Karena udah saya setting. Yaudah saya ngolah otak saya. Saya ngerasa itu satu tantangan. Ini gimana nih? Gue masuk trap dia. Gimana caranya gue keluar trap ini? Gimana? Itu satu ini. Ada keasikan sendiri buat saya pribadi gitu ya. Jadi saya gak ada takutnya gitu. Gak ada. Saya di crypto ini jujur gak ada. Saya takut. Saya enjoy kok. Karena saya tahu. Begitu saya mulai setting. Di akhir tahun 2020. Saya udah tahu mau masuk buran. Saya udah setting. Koin-koin yang bakal jadi. Saya udah reset gitu. Begitu jadi udah. Saya masukin profit. Ya kan. Modal saya udah tarik. Sekarang ini yang saya mainkan profit saya. Bukan modal lagi gitu. Makanya saya gak ada ini gitu. Dan anak-anak lama yang ikut. Saya udah tahu cara-caranya. Jadi ke depannya next buran buat mereka. Mereka udah tahu. Tanpa perlu saya ajarin. Mereka udah tahu. Ya mereka harus. Terus makanya saya suruh belajar. Fundamental. Belajar. Baca. Supaya Anda mengerti. Anda bisa reset sendiri. Koin-koin yang mau Anda invest nanti. Ya kan. Nah kalau ada yang. Gap tech. Yang gak ngerti reset. Ya nanti. Pas beres. Saya kasih rekomen. Eh ini loh. Koin-koin. Gue-gue hold koin ini. Gitu. Kalau lo orang mau ikut. Ya ayo. Gitu. Ya kan. Itu aja. Mau cuan-cuan bareng. Ya kan. Gue rekomen ke kalian. Kalian kaya pun gak ada urusan saya. Gitu. Saya juga ikut kaya. Jadi kaya rame-rame. Kan asik gitu. Ya kan. Hidup itu udah paling enak deh. Ya. Jadi simple aja. Hari ini kita ngobrol. Cuaca mendung. Ini masuk hujan lagi. Kayaknya mau ganti musim. Dari panas mau masuk musim gugur. Ya. Mulai hari ini agak sedikit. Chili. Dinginnya. Udah agak chill gitu ya. Jadi. Sampai disini aja. Video saya. Gak usah panik. Santai. Kita tunggu aja. Tunggu momen. Ya. Tunggu momen aja. Oke. Cheers. Salam saya dari Tokyo. God bless you all. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Iman well. Hallelujah.